Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirma mengatakan angka inflasi Desember 2022 sebesar 6,35 persen. Meski terus mengalami penurunan dari bulan-bulan sebelumnya, angka tersebut tetap dibenahi karena di atas rata-rata nasional. Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri rapat koordinasi penanganan inflasi bersama Menteri Dalam Negeri secara virtual Senin Pagi. Angka inflasi Jambi Desember 2022 tercatat sebesar 6,35 persen. Meski turun dari bulan sebelumnya, angka tersebut masih di atas angka inflasi rata-rata nasional yakni 5,1 persen. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirma usai rapat koordinasi penanganan inflasi bersama Menteri Dalam Negeri secara virtual Senin 9 Januari 2022 menjelaskan, ada beberapa komoditas yang masih menjadi pemicu inflasi Provinsi Jambi. Beberapa komoditas tersebut yakni cabai, baik cabai merah keriting, hijau maupun cabai rawit, kemudian daging ayam ras, dan telur ayam ras serta rokok kretek dan filter. Sudirma menyebutkan dalam upaya menurunkan angka inflasi, meski angka inflasi dalam kategori aman, pemerintah Provinsi Jambi bersama Bulog dan Bank Indonesia tetap akan melakukan intervensi pasar melalui operasi pasar dengan menjual komoditas pemicu inflasi dengan harga murah. Dan secara umum, karena ini adalah jubiting pertama, bukan jubiting di awal tahun ya, artinya di awal tahun 2023, ini sudah dua kali, tanggal 2 dan tanggal 9, nanti akan ada kesempatan Pak Presiden untuk langsung memimpin jubiting, mungkin minggu depan, terkait dengan masalah kondisi inflasi di Kabupaten Kota dan Provinsi. Secara umum, tadi hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada komoditas-komoditas yang selalu menjadi pemicu inflasi, termasuk di Jambi, itu ada cabai merah, cabai rawit, ada cabai hijau juga ya maksud, kemudian ada beras, ada minyak, kemudian ada ayam, ayam ras, yang terus memicu terjadinya inflasi. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita bisa semakin solid untuk bisa mengatasi, mengendalikan inflasi di tahun 2023 ini. Sudirman menambahkan untuk stok komoditas inflasi itu sangat memadai, namun harganya yang mengalami kenaikan, sebab itu Pemprov Jambi akan terus berkoordinasi dengan Bulog, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Instansi lain, untuk membangun kebersamaan yang solid lagi, agar inflasi Jambi di tahun ini sudah bisa inflasi nasional.